Halo guys apa kabar di video kali ini saya mau ngobrol tentang friendship atau bond ya ini bond bisa menguatkan karakter kita ya dan ini sangat penting ya untuk progress juga cuman memang yang kita dapetin tuh dikit banget ya setiap kali naikin dikit banget cuman pada akhirnya ini bisa nambah pasti endgame saya rasa ini bisa memberi tambahan yang lumayan ya tapi naikinnya tuh sangat susah sangat susah ya kalau kita kemari kita pencet interaksi bukan hanya semata-mata kita klik dia bisa ngomong sama kita ya tapi kalau kita lihat di bond-bonus kita bisa lihat nambahin HP attack death jadi bagi karakter yang kita tuh misalnya Hoki ya dapet dupe sampai awaken 5 misalnya ini Sion Protector Hoki Dajjal misalnya ini tuh naikin 3,8% itu lumayan ya sebetulnya ya apalagi kalau misalnya nanti udah main nih berapa lama dan kita berhasil naikin sampai bond level lebih tinggi jadi kenaikannya tuh jadi semakin banyak jadi untuk di endgame sih menurut saya sih ini kenaikannya lumayan ya apalagi Protector kenaikan sedikit itu memberikan ke satu squad tambahannya ya bukan hanya satu karakter nah maka dari itu ini salah satu kegunaan dari Friendship terus kegunaan kedua adalah setiap kali kita naikin kita tuh bisa mendapatkan Magic Crystal ini adalah ladang Magic Crystal kita juga dan kalau kalian lihat ya pas permulaan itu dapetnya tuh 55555 5 sampai level 9 terus 9 ke 10 dapetnya 10 habis itu 5 lagi ya dasar kulit ya 555 mestinya tuh level 1 level 10 dapetnya tuh 20 ya jangan dapet 5 doang ya tuh ini ini banget ya apa naikinnya tuh dikit-dikit-dikit ya tapi ini sebetulnya sih pasti early game masih di bawah level 10 ini adalah ladang Magic Crystal juga sih sebetulnya sih jadi kalau misalnya lagi burung-buru kumpulin Magic Crystal untuk bannernya si ini si diablo kita bisa coba cari dari sini istilahnya melakukan speedrun tapi speedrun nggak bisa dilakukan setiap hari karena kalau kita lihat untuk bon level 11 aja nih 256 ya perlu banyak banget makanan ya kalau kita lihat makanan itu kita dapetnya tuh nggak banyak ya tuh kayaknya 54 dapetnya tuh dikit ya ini sudah pakai sih sedikit 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 tapi itu udah dapet dapetnya itu juga dikit banget kalau misalnya saya nggak pakai mungkin ini paling dapet kira-kira 11 12 doang ini dapetnya tuh melalui kayak event atau nggak spesial ya ini ya daily yang ini sih kayaknya daily dapet ya yang kita bisa dapetin secara stabil adalah yang ini nih yang ini terus yang ini 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 sama ini ini kita bisa dapetin dari build kita dari farm dan field dapet salad stick dan onigiri dan kalau dari sini sini dapetinnya ini ya kalau ini apa ya sate ya dapet sate terus dapet sashimi sama dapet buah-buahan oke dan ini kita dapetin dapetin setiap hari ada apa-apa lain nggak udah ya itu aja jadi maka dari itu tuh makanannya itu sangat seret nggak gampang dapetinnya jadi kalau kita mau speedrun biasa itu kalau kita speedrun kan misalnya kayak sekarang kamu dapet veldora kan masih bonnya nol kita mau cepet-cepet naikin ke level 6 bon level 6 kita bisa lewat makanan yang dia sukain ya takasi gitu dan karena makanan dia terbatas kita harus memprioritasin siapa kita mau naikin dulu misalnya Sisyon saya pakai dia saya nggak ada protektor lain ya hanya dia yang kita lima yang saya punyain ya jadi saya tuh prioritasin dia dulu kalau misalnya saya mau memberikan makanan tapi kita pun juga nggak bisa sembarang berikan ya kayak misalnya Sisyon kita kasih ini boleh-boleh aja tapi ini pertindakan yang salah karena ini tuh warna putih kalau kamu lihat dia nggak suka onigiri ini bukan favorit food dia favorit food dia yang kita bisa dapetin setiap hari adalah yang ini salad stick ini tuh sangat penting ya kita harus melihat ini yang warna hijau jadi selain kita kita harus melihat memprioritasi siapa kita mau naikin duluan kita pun juga harus memberikan makanan kesukaan biar lebih efektif dan efisien nggak perlu menggunakan lebih banyak material dan setiap orang punya favorit food yang berbeda-beda kalau Benimaru soalnya suka daging nih suka sate nih seharusnya oh enggak juga tadi sama kesuna suka buah-buahan dia orang sehat ya pola hidup yang sehat sangat bagus dari general kita ya jadi lihat dapetin yang apa berikanlah yang warna hijau seperti ini ya bisa memberikan lebih banyak 10 lebih banyak daripada biasanya nah jadikan sekarang kita nggak bisa ada speedrun jadi gimana kita naikin secara stabil Oke kita kalau pergi ke home dibawah kanan sini ada tombol dimana tuh kita bisa melihat siapa aja sih yang lagi nongol sekarang ya kayak sekarang tuh yang lagi nongol siapa ini kita harus lakukan setiap hari ya kita ngobrol habis itu disini tulisan ini kompenin update in misalnya satu satu menit 10 menit 50 menit dan ini bakal di update on next visit saya nggak tahu kapan next visit ya mungkin mungkin pas ini kali pas reload atau kita melakukan stage ya but anyway kalau kamu ada kompenin update on next visit ini kita harus meng-refresh agar kita bisa lihat siapa aja sih yang bakal nongol gitu jadi kita kemari dan kita lihat ya ya ada ngomongan hati ini kita artinya bisa naikin mereka saya bisa ngobrol dan kenaikan yang kita dapetin dari sini itu tinggi ya 162 ya ya memang dibanding yang diperlukan sih nggak tinggi ya cuman kalau kamu pikir 162 itu kira-kira tuh kita menggunakan makanan yang paling mahal ya tiga biji yang 54 yang susah tidak penting yang tadi saya bilang tuh dapetin itu sampai sekarang paling cuman 10-12 doang belasan doang ya kalau nggak dipakai sama sekali ya ya karena saya udah pakai jadi udah tinggal tinggal sedikit jadi ini tuh yang harus kita lakukan setiap kali ya ini penting sekali sih untuk naikin dari sini ya oke terus yang ketiga tadi siapa Hai hai jin oke kita ngomong sama kaijin memang sih yang keluar disini sih kayaknya sih random ya dan pokoknya makanan kita simpen-simpen deh karena kayak misalnya kayak gini ya kayak diablo saya belum pernah ngeliat loh diablo di sini loh jadi kalau kita lihat ke Interact sini Shizu saya belum pernah ngeliat diablo saya belum pernah lihat jadi makanya tuh dia saya pakai jadi makanya saya kasih mereka makanan geld jarang saya lihat ini bocil-bocil saya juga nggak pernah lihat ini tapi saya nggak pakai sih ya mungkin at least kamu pakai buat buat ong quest tapi kan hanya itu aja damage dia nggak seberapa cuma buat stun habis itu disimpen lagi gitu nah kalau misalnya kamu kayak saya yang hanya protektornya tuh hanya si Sion saya belum pernah lihat Veldora di dalam sini dia juga belum pernah lihat Melmire belum pernah ngeliat si Fuse juga ya makanya tuh bone itu masih 0 jadi maka dari itu makanan pun juga kita harus sisain mungkin buat karakter-karakter seperti ini yang nggak nongol di home base kita ya kalau kayak saya saya sih pasti nanti pada akhirnya kayak Vue saya sudah awaken 5 kalau nggak salah Melmire juga eh udah belum ya oh bukan Kaijin yang sudah Vue sudah awaken 5 jadi udah level 80 jadi kalau misalnya di stage yang memerlukan win mungkin saya bakal pakai dia udah nggak pakai Sion lagi gitu karena status difference nya tuh nggak banyak dan kalau misalnya saya menggunakan karakter yang win dia bisa memberikan damage bonus yang lebih tinggi daripada Sion jadi maka dari itu friendship itu penting ya karena semakin protector kita HP nya naik misalnya 5% itu tuh lumayan memberikan tambahan ke squad kita juga nah dan kalau kita sudah nyampe bond level tertentu ya misalnya nih oh ya ini level 10 ya coba kita lihat yang paling rendah dulu deh nah ini Geld ya Geld kayaknya ini request ini tuh terunlock di level 2 yang ini level 6 ini pun juga bisa memberikan bonus friendship ya kalau saya dapatnya 150 juga ya tapi ini kita harus naikin sampai bond level 6 untuk yang kedua agar kita bisa unlock ini juga lumayan bisa menambahkan tapi ini gak stabil ya karena ini bisa dibilang hanya sebagai bonus setelah kita mencapai level tertentu dan setelah level 6 level selanjutnya adalah level 10 diunlock ya dan lagi pula kalau kita ke event ini ini bingo kita harus mengerjakan kompanien request sampai 50 ya dan itu juga perlu 10 karakter yang sampai ke yang ini ya sampai ke level 10 bondnya jadi maka dari itu ini kita harus lakukan sih dan untuk endgamenya saya rasa ini bisa memberikan penambahan yang berarti dan ini kita harus kita tekunin dari day one ya sampai endgame ya jadi ini adalah suatu yang apa namanya suatu yang kecil tapi pada akhirnya kalau sampai endgame ini bakal memberikan penambahan yang lumayan juga itu karena semakin kita naikin dan status kita semakin tinggi kenaikannya tuh semakin banyak karena itu adalah persentase ya dan sekarang saya mau ngegacha di bannernya diablo yang ke 200 mungkin saya 200 sama kalau stop dan saya bakal claim si diablo ya oke semoga hoki semoga hoki semoga hoki semoga hoki semoga hoki let's go oke not bad ya not bad this is not bad berubah 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 oh yes 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 ada apa nih? hahaha sekalian lagi, sekalian lagi wuuhuuu ayo jangan dup jangan dup jangan dup jangan dup ngeri ngeri ahdoh nggak berubah lagi hahah chloe lucu banget jangan dup jangan dup jangan dupp freeze 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 Rimuru? Rimuru yang mana ini? No! Kenapa bukan Rimuru Space? Waduh, dapet dupe terus. Eh, gapapa juga sih. Rimuru itu saya udah dapet 2 dupe. Dia berarti sama yang waktu dulu. Jadi Awaken 2 ya, sama kaya Shizu. Aduh, saya belum dapet Earth sama sekali nih. Saya lagi kesulitan nih untuk Earth ya. Saya nggak ada karakter Earth sama sekali ya untuk yang B5. Yaudahlah. Oke, buzzer point sudah sampai 200 ya. Jadi, mungkin saya mau tukar Diablo tapi nggak sekarang kali ya. Oke deh, sampai situ videonya. Thank you yang nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye Bye ruimuu. Uuuunya bangisi. Bigiris sama.